Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sihat-sihat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini, aku akan ngebahas trailer kedua Dari film Fantastic Beasts The Secret of the Dumbledore Jadi ini merupakan film sequel dari Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald Dan Fantastic Beasts yang pertama Kalau dilihat dari trailernya, kayaknya bagus banget ya guys Semoga aja tidak mengecewakan Karena kalau menurut aku, Fantastic Beasts yang pertama Dan yang kedua, itu sedikit mengecewakannya Baik dari jalan ceritanya, juga semua yang terjadi konflik yang ada di film itu Oke guys, gak usah banyak bacot Kita langsung aja review trailernya Let's check it out Di scene awal kita akan melihat sekolah sihir Hogwarts Mungkin akan ada flashback lagi ke masa lalunya Albus Dumbledore Atau masa lalunya Newt Tapi scene ini menunjukkan Albus yang sudah tua waktu franchise Harry Potter Mungkin Dumbledore tua ini teringat ya akan konfliknya dengan Grindelwald Kemudian terlihat Dumbledore muda yang murungnya Dan memegang Leontine yang berisi darah Dimana ini akan mencegah dia agar bisa menyerang Grindelwald Kemudian terlihat scene nostalgia, player Quich Yang sedang bermain di sekitaran sekolah sihir Hogwarts Kemudian terlihat Albus Dumbledore yang dikunjungi oleh seorang wanita Terlihat ini bukan tempatnya di Hogwarts ya Mungkin tempat lain Terlihat tempat atau markasnya Grindelwald dan Credence Ketika di akhir Fantastic Beasts yang kedua Nah disini pemain Grindelwald itu sudah diganti ya guys Bukan Johnny Depp lagi tapi Matt Mickelson Banyak ya guys yang kecewa kenapa pemerannya diganti Tapi gak apa-apa lah ya kita beri kesempatan Matt Mickelson untuk memperankan karakter Grindelwald Karena memang actingnya Matt Mickelson ini keren banget Kemudian kita lihat Credence ya rambutnya sudah gondrong dan dia ini sedang berinteraksi dengan Phoenix Next scene kita lihat Grindelwald dan juga fraksinya yang mengumumkan perang dengan bangsa Muggle Mereka pun bersama-sama melucuti tongkat mereka ke atas langit dan mengeluarkan sihir asap berwarna hijau dengan simbol persaudaraan mereka Seperti Deadly Hallows ya simbolnya Terlihat Newt Scamander juga ikut berkumpul ya di tempat ini Bisa dilihat ya disini banyak banget baliho gambar Grindelwald Kemudian kita melihat Grindelwald menggunakan Elder Wand mengambil memori penyihir lain dengan paksa ya Terlihat si penyihir itu mematung seperti terkena sihir Jahat banget ya guys Grindelwald ini Next kita lihat Albus Dumbledore yang sedang melawan penyihir lain yang mungkin saja Credence ya yang menggunakan kekuatannya Next kita lihat Jacob si Muggle dan penyihir baru pemeran baru Iulali Hicks Kelihatan banget ya guys kalau si Jacob ini udah biasa banget ngeliat sihir Kemudian terlihat Newt Scamander Iulali Hicks dan Jacob yang sedang melakukan perjalanan menggunakan kereta pada saat musim salju Disini Newt berkata bahwa Dumbledore ingin memberikan tongkat kepada Jacob Akhirnya si Muggle ini juga megang tongkat sihir juga ya guys Kemudian terlihat Newt, Jacob dan Iulalia seperti sedang berada di kantor kementerian sihir ya Kemudian terlihat fraksi jahat Grindelwald yang sedang berada di sebuah pesta Mungkin hendak menyerang ya guys Kemudian kita lihat saudara Newt Scamander, Tisius Scamander yang juga ikut dalam kereta itu Tisius ini merupakan auror di kementerian sihir ya Pasti nanti dia akan membantu Newt Scamander and friend Kemudian terlihat bar tempat minum ya bertuliskan di tembok Do you know who is? Kemudian kita melihat Newt Scamander didatangi oleh seorang wanita misterius Dan terlihat Albus Dumbledore didatangi sebuah quich berwarna emas yang mungkin di dalamnya itu ada pesan Kemudian terlihat kerumunan fraksi Grindelwald dan semua orang yang mendukungnya Ngefans sama dia jadi dia ini kayak dilulukan sebagai seorang savior atau penyelamat gitu ya guys Disini terlihat lagi ya simbol dari kelompoknya Grindelwald seperti Deadly Hallows Dan juga ada seperti tulisan China gitu Nah ini dia simbolnya ya guys lebih jelas ada di mobilnya Grindelwald Next kita lihat percakapan antara Albus dan Grindelwald Dimana disini memang si Albus ini gak bisa menyerang atau menghentikan Grindelwald ya Karena mereka terikat sumpah Leontine yang ada darahnya itu Jadi mereka gak bisa menyerang satu sama lainnya Jadi Dumbledore ini lebih kayak menggunakan orang lain untuk menghentikan Grindelwald Kemudian terlihat rombongan Newt, Tisius, Eulalie dan juga Jacob Yang sudah sampai di Hogwarts dan menuju ke ruang kebutuhan melewati pintu yang dia kadang menghilang kadang nimbul gitu ya guys Bersama dengan Albus Dumbledore mereka menggunakan tabung emas ini untuk berteleportasi Next lagi-lagi kita lihat ya Credence dan juga Albus Dumbledore yang bertarung satu sama lainnya Ini scene keren dan epic banget ya guys aku suka banget Kemudian ini scene pertemuan Dumbledore dan juga Grindelwald seperti di awal tadi di sebuah restoran Nah jadi ini guys yang aku memaksud Leontine yang berisi darah itu Yang membuat mereka tidak bisa menyerang satu sama lain Jadi ini kayak janjinya Dumbledore dan juga Grindelwald ketika masih muda dulu untuk tidak saling menyakiti satu sama lain Dengan membuat Leontine berisi darah masing-masing sehingga mereka tidak bisa menyerang Kemudian kita melihat pertarungan Newt Scamander dan juga Credence di sebuah hutan ya Newt pun mengeluarkan mantra Akio untuk mengambil tasnya Next kita lihat pengikut Grindelwald Finda Rosiri menggunakan sihir Avada Kadabra karena warnanya hijau gitu Dan terlihat Newt Scamander masih diserang ya oleh kelompok Grindelwald karena sepertinya mereka mencuri tongkat salah satu penyihir mereka Next kita lihat Grindelwald yang sedang berendam mungkin ini untuk menyambuhkan luka-lukanya dan ia pun akhirnya menyerang salah satu pengikutnya Next kita lihat scene yang epic banget pertarungan antara Iulali dan Tisius melawan para pengikut Grindelwald Kemudian kita lihat Tisius dan Newt Scamander yang sepertinya mereka itu diserang oleh makhluk kalah jengking ya Next kita lihat monster yang bisa terbang atau makhluknya Newt Scamander maybe ya Tapi kok mirip berang-berangnya Newt ya guys Next kita lihat pertarungan yang keren banget antara Dumbledore dan juga Grindelwald Keren banget ya guys disini semoga mereka ini betulan bertarung banget Kemudian kita lihat ya pertarungan yang epic banget antara kelompoknya Dumbledore dan juga kelompoknya Grindelwald Dan di scene ini kita lihat bola pemukul di turnamen Quich Blood Girl Keren banget ya guys Kemudian kita melihat makhluk atau monster yang mengerikan banget ya di sebuah tempat yang gelap banget Mungkin ini kayak penjara eskaban maybe Gak tau ya tapi ini banyak terowongan dan juga bentuk dari bangunannya itu melingkar gitu guys Ini makhluk bentuknya kayak kalah jengking ya dan buntuknya itu bisa menyerang atau menembakkan api ya Kalau di novelnya bentuk hewan ini mirip banget dengan Manticore Kemudian terlihat Tisius itu jatuh ditangkap oleh makhluk ini semoga dia aman-aman aja ya Next scene kita lihat lanjutan pertarungan antara Albus Dumbledore dan juga Credence Disini kekuatannya Credence overpower banget ya guys Terlihat dia sudah bisa mengendalikan kekuatannya ini Dan makin lama kekuatannya ini malah membawa kehancuran Next scene akhirnya kita ngeliat burung Phoenix ya yang kayak ada di film Harry Potter Tapi disini warnanya gak terlalu merah ya disini malah merah tua gitu Kurang suka sih aku Kemudian next scene kita lihat Mr. Jacob Kowalski yang menggunakan tongkat pemberian dari Albus Dumbledore Ia ternyata bisa menggunakan sihirnya ya guys Dia ini mangel yang pinter banget guys Terlihat dia ini seperti ingin membuat kekacauannya di pesta ini Dan terlihat disini love interest atau orang yang disukainya Queenie Goldstein Kemudian next scene atau bisa jadi ini di akhir film ya Mr. Jacob Kowalski ini bertanya kepada Albus Dumbledore Apakah ia bisa menyimpan tongkat ini? Oke guys itu dia ya video penjelasan dari aku Tentang trailer kedua Fantastic Beasts The Creed of the Dumbledore Karena trailer yang pertamanya sudah rilis ya berapa bulan yang lalu Kalian juga bisa nonton trailer yang pertama Kemudian film ini dijadwalkan rilis di bulan April Dan semoga aja ekspektasi aku gak terlalu mengecewakan ya Tentang film Fantastic Beasts yang ketiga ini Karena yang pertama yang kedua Aku lumayan kurang serg ya nontonnya Walaupun CGI dan semuanya bagus Tapi gak tau ya jalan ceritanya kayak buat aku gak seneng aja gitu Dan semoga di Fantastic Beasts ketiga Secret of the Dumbledore ini Akan lebih membawa storyline yang lebih bagus lagi Dan juga plot yang lebih baik lagi Oke guys thank you for watching my videos Don't forget to like dan subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye bye see you next time